salam selamat pagi bapak ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan dimanapun berada saat ini puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat kasih dan anugerahnya yang besar bagi kita sampai pagi hari ini kita ada sebelum kita beraktifitas di sepanjang hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini selalu berhasil yang terambil dari satu nats alkitab dalam kitab kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua demikian firman Tuhan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus keberhasilan bisa kita peroleh lewat kerja keras kita lewat usaha kita yang sungguh-sungguh namun semua itu tidaklah berarti tanpa adanya penyertaan Tuhan mari kita lihat tentang Yusuf pada kitab kejadian pasal yang ke-37 kita bisa melihat bagaimana kedekatan Yusuf dengan Tuhan Tuhan senantiasa menyertai Yusuf Yusuf selalu rajin yang bekerja tetap menjaga kekudusan menjauhi dosa ia jujur tidak mendendam dan memiliki sikap positif Yusuf juga tidak pernah bersungut-sungut mengeluh atas atau menyesali nasib Yusuf selalu punya sikap positif dalam perjalanan hidupnya semua hal-hal yang baik yang dimiliki oleh Yusuf menunjukkan bahwa Yusuf selalu taat dan percaya kepada Tuhan intinya adalah bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan apakah kita selalu rindu untuk datang kepadanya membawa pujian dan hormat kita kepada Tuhan Tuhan menyertai anak-anaknya yang taat sehingga apapun yang diperbuatnya akan berhasil seperti Yusuf firman Tuhan di dalam kitab amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18 tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari saudara ku yang dikasih jika kita ingin melihat penyertaan dan keberhasilan dalam perjalanan hidup kita ini mari kita meneladani Yusuf memiliki hati yang taat setia jujur tidak bersungut-sungut serta setia kepada Tuhan biarlah firman ini menjadi satu perenungan bagi kita di sepanjang hari ini selamat pagi buat kita semua selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua amin